Kalau kamu sendiri melihat bagaimana paman dari Kak Ijo Jonathan Frizy, kemudian berkomentar Memberikan statement di media sosial Terkesan ikut campur gak sih atas masalah Keluarga kakak gitu, mohon maaf nih Ya mungkin bisa dibilang Begitu ya, tapi ya gak tau ya Semua orang kan berhak untuk Bicara gitu loh, tapi saya juga Punya hak untuk membela anak-anak saya Gitu loh, gitu aja sih Tapi kalau saya punya Keluarga Terus kemudian dari keluarga pia laki-laki Terus ikut campur urusan keluarga saya Saya sangat ilfil sekali Karena dalam rumah tangga itu gak boleh Orang lain pihak ketiga ikut campur Kenapa rumah tangga itu bisa hancur Karena pihak ketiga itu selalu ikut campur Makanya kalau berantemnya seperti apa itu harus bisa Diselesaikan berdua dulu Baik dari luar maupun dari dalam ya Jangan sampai ngomong ke orang tua Karena orang tua, ujung-ujungnya balik lagi Malu sama orang tua, malu sama keluarga Kayak gitu Tapi anak-anak sendiri ketika mereka mengikuti proses itu Mereka having fun kan Tidak ada kesannya bahwa aduh capek segala macam yang gitu Gak ada sama sekali Masalah ini terjadi cuma karena satu kali syuting itu ya Iya gak tau ya Mungkin karena ngeliat ada di TV Banyak itu ya kak Ya beberapa minggu ada di TV Kan rejeki itu lho kak Alhamdulillah lho Buat Mbak Dena Devanka Apa yang Mbak Dena ingin sampaikan Untuk paman dari Jonathan Fritz Yang kita yakin juga barangkali pagi hari ini sedang menyaksikan kita Aku no comment aja deh Nanti takut salah Kenapa Enggak lah Enggak aja gitu Cuman Enggak aja kak Bingung Kalau ini nanti takut salah ngomong Aku posting apa nanti salah atau apa Jadi kayaknya apapun yang saya lakukan Terus bahas salah gitu Itu yang kamu rasain sekarang Iya lah pasti Jadi kedepannya gimana Dengan adanya tudingan seperti ini Apakah kamu tetap akan Kalau ada tawaran untuk anak-anak Misalnya jadi bintang tamu Masih tetap dianggung gak kak Ya gini ya Tergantung lah Tergantung yang ditawarkan seperti apa gitu Tapi kalau mereka kakak nih feeling aja Kalau tiba-tiba ada kontrak gitu ya Kontrak tiga anak Dengan harga yang begitu fantastis Iklan Dikasih gak Ya kalau iklan kan Shootingnya gak yang kaya Satu hari ya Gitu loh Gak nih feeling nih misalkan Kak Ijong Menurut kakak setuju gak Atau gak mempermasalahkan Kalau anak diajak shooting Sebenernya dia setuju-setuju aja sih ya Gak masalah gitu loh Kita juga sudah paham dengan dunia hiburan Industrinya seperti apa ya Dan juga besar disini juga di dunia hiburan Tapi kita mau kasih lihat Permasalahan lainnya Bukan hanya dituding mengenai Mengeksploitasi anak Ada permasalahan lainnya Yang kita minta klarifikasi dari seorang Dena Devanka Soal napkah anak Dena Devanka tertawakan pengakuan Jonathan Frizy Benny Simanjuntak Pembohong Saat itu kamu menertawakan pengakuan apa ya? Gini Saya tuh ditanya sama media Sudah diberikan tunjangan atau belum? Oh yang sesuai dengan pengadilan? Belum mas Berapa mbak dibayarnya? Apa diberikannya? Saya tidak menyebutkan nominal Karena saya masih menghargai dong Perasaannya dia gitu Oh ya belum aja Coba tanya aja sama yang bersangkutan Jadi memang memberikan untuk anak Tapi mungkin nantinya semoga akan bertahap Bertahap maksudnya tidak sesuai dengan nominal yang dikeluarkan oleh pengadilan? Iya betul Pengadilan memutuskan biayanya itu berapa yang harus dikeluarkan nafkah untuk per bulan? 30 juta Per bulan ya? Per bulan Berarti ada momen dalam momen tersebut dikeluarkan tidak 30 juta? Yes betul Seperti itulah kurang lebih Ya semoga bertahap Jadi saya gak bilang tidak sama sekali ada Tapi memang tidak sejumlah nominal itu gitu Itu aja sih Jadi kalau dibilangin saya pembohong Saya kan saya coba ngejelasin lagi juga bingung ya gitu Namanya media kan pasti akan ngegoreng headline-nya biar seru gitu